Ya saudara di tengah diversi atau agenda musyawarah terhadap pelaku anak AG, keluarga korban menutup rapat pintu maaf. Berkaca dari peran krusial AG hingga kondisi korban D yang masih berjuang pulih. Bagaimanakah peluang damai dalam kasus ini? Diversi atau agenda musyawarah yang mempertemukan pelaku dan perwakilan korban diatur dalam sistem peradilan anak. Lantas sejauh mana peluang damai antara pelaku AG dan korban D? Pihak keluarga korban diwakili kuasa hukum meminta kasus penganiayaan terhadap D tetap dilanjutkan melalui proses peradilan pidana atau dengan kata lain, tegas, menolak, diversi. Melihat kondisi atau dampak yang dirasakan langsung oleh korban kan sampai saat ini juga jangankan pulih. Turun aja dari ruang AC juga belum. Jadi saya memaklumi sekali kenapa keluarga belum akan dan rasanya tidak mungkin masuk ke wilayah itu. Hati orang tua mana yang tak patah melihat sang anak terbaring lemah. Lebih dari satu bulan korban penganiayaan Mario Dandi ini dirawat usai didiagnosa mengalami cedera otak parah. Dan bila melihat kembali peran AG dalam kasus penganiayaan ini tergambar tanpa jeda dalam rekonstruksi yang menghadirkan ketiga tersangka. AG ikut membantu memuluskan rencana penganiayaan D oleh Mario Dandi dengan meminta korban keluar dari rumah. Dalihnya hendak mengantarkan kartu pelajar. Begitupun saat penganiayaan, tak nampak upaya AG untuk menghentikan tendangan dan pukulan yang bertubi-tubi ditujukan kepada korban. Karenanya masuk akal, bila ancaman pidana yang dibebankan kepada AG tak kalah berat jika dibandingkan dua tersangka lain. Kini ruang musyawarah dibuka, akankah kasus ini berujung damai? Tim Liputan Ames CTV melaporkan.